Kita akan berlatih mewarna gambar dengan menggunakan pensil warna. Dengan gradasi warna. Kita akan berlatih mewarna gambar burung. Yang hinggap di dahan menggunakan pensil warna. Coklat muda dan coklat tua. Kita memulai dari coklat tua. Mewarna dari pinggirnya terlebih dahulu. Seperti ini tidak keluar garis yang rata. Seperti ini pinggirnya terlebih dahulu. Ini nanti akan terjadi gradasi warna. Dan mewarna satu garis. Seperti ini di pinggirnya kita warna dengan warna coklat tua. Terlebih dahulu. Seperti ini. Sampai merata. Pinggir-pinggirnya terlebih dahulu. Dengan warna yang lebih tua. Seperti ini. Satu garis hingga rata seluruhnya. Hingga rata seluruhnya. Yang pinggir-pinggir. Dengan warna yang lebih tua. Bila menemui bidang yang lebih kecil. Kita warna hingga rata seperti ini. Nah. Kalau bidang yang lebih besar. Kita warna dengan menggunakan warna yang lebih tua. Dimulai dari pinggir-pinggirnya terlebih dahulu. Seperti ini. Satu garis. Kalau miring, miring semua. Kalau lurus, naik turun. Lurus, semuanya naik turun. Supaya menghasilkan hasil warna yang bagus. Seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan warna yang lebih muda. Di bagian dalamnya. Seperti ini. Yang rata. Sehingga nanti akan terlihat tanpa gradasi warnanya. Tua dan muda. Tua dan muda. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Yang putih-putih. Itu ditutup dengan warna yang lebih muda sampai rata. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. nanti akan belajar mewarna dengan krayon menggunakan gradasi warna. Atau dengan cat air Untuk berlatih awal Menggunakan pensil warna terlebih dahulu Hingga rata rapi Bersih dan kertasnya tidak kotor Seperti ini Sampai rata Sampai tidak terlihat putih-putihnya Semua tertutup oleh warna Seperti ini Sampai rata Yang bagus Yang rapi Bersih Sampai rata Dan bagian sayapnya Juga sama Yang masih Terlihat putih di tengah ini Kita warna Dengan coklat Yang lebih Lebih Mudah Seperti ini Sudah terlihat Gradasi Warnanya Nah Nah Seperti ini Sudah Jadi untuk Bulu Bulu Burung Gredasi Warna Tua Warna Terang Dan Warna Yang lebih Mudah Untuk paruhnya dan kakinya menggunakan warna krem Nah seperti ini kita gunakan dengan warna krem Yang rata supaya bagus Kemudian paruhnya Nah kita menggunakan warna krem Untuk daunnya kita menggunakan Satu warna saja Karena bidang kecil Hijau muda Atau hijau tua Nah seperti ini Satu warna saja Warna hijau untuk daun Hijau muda Atau hijau tua Atau keduanya Diberi warna bervariasi Hijau tua dan muda Juga boleh Nah untuk daun Sudah diwarna Untuk warna bunga Kita menggunakan warna merah Seperti ini Pinggir-pinggirnya Diberi warna Merah Nah Seperti ini yang rata Satu warna saja Warna merah muda Warna merah muda Juga boleh Warna merah tua Juga boleh Seperti ini Pinggir-pinggirnya Terlebih dahulu Kemudian untuk Tengahnya Kita beri warna Kuning Yang lingkaran Kecil ini Nah Seperti ini Atau mau divariasi Yang pinggir-pinggirnya Diganti dengan Warna kuning Kelopaknya ini Diganti dengan Warna kuning Agar Bervariasi Boleh Nanti lingkaran tengahnya Diberi warna Merah Boleh Seperti ini Nah Bunga yang satunya Diberi warna Orangnya Boleh Seperti ini Warna orangnya Nah Begini Boleh Nah Begini Nah Boleh Diberi Diberi Variasi Supaya Indah Indah Kemudian Lingkarannya Tengah ini Kecil Kita beri warna Kuning Sudah 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 Mewarna Gambar Burung Dengan Menggunakan Pensil Warna Dan Gradasi Warna Dimuli